Pertama adalah pembukaan, yang kedua sebutan ketemua pelaksanaan Expo PKM tahun 2022, dan yang ketemua atau yang terakhir adalah dulu. Expo PKM 2022 merupakan soal semenurna air kegiatan yang harus disenggara-gara online di saring box secara offline di bawah pasangan, air stay at the degree. Kediatan ini terdapat kamera dan juga talkshow dari mas-mas-intip, pada tahun ini terdapat 16 IPK AKPB, terdapatkan pendanaan dari DIGJISPEC 2022. Sambutan dari ketua umum ARSJ, yaitu saudara Luki Candra Pusahari. Maka dari itu kami sangat beratusias menggali segala potensi dan semangat untuk berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. kemudian pembinaan. Dan ini juga terinspirasi dari pekan-pekan bantuan juga ini. Kemarin waktu ketemu saya selalu menanyakan Pak, kapan ini mahasiswa ekspo? Sudah lama, dua tahun kita pakun tidak pernah ekspo. Sehingga saya juga terima juga, ini juga harus segera diadakan. Dan ini adalah hari pertama punya luring. Dan ini adalah hari pertama pameran ekspo luring yang pertama di Kualitas Bangun, saya kira. Jadi ini mengawali semangat tadi-tadi mahasiswa untuk terus berinovasi dan berprestasi. Ya, jadi kegiatan ini itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari PKM BOX sendiri. Jadi PKM BOX itu dibawah naungan dari ARSC. Untuk tujuan kegiatan ini sendiri itu untuk memfasilitasi para tim pendanaan FTP, tim pendanaan PKM FTP yang tolong mendapatkan pendanaan dari Dirjen Distek kemarin. Tujuannya untuk mempublikasikan karya-karya mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat FTP sendiri. Berapa banyak peserta untuk ekspo PKM Kali ini? Jadi untuk tahun ini tim PKM FTP mendapatkan 16 pendanaan. Dari PKM KC sendiri ada 5 tim, PKM K 5 tim, untuk PKM PI itu ada 3 tim, PKM RE ada 1 tim, PKM GFT 1 tim, dan yang terakhir PKM AI 1 tim. Kalau dari FTP pasti ya kita akan berkomitmen fakultas tempatnya prestasi. Sehingga kita senang mengadakan kegiatan-kegiatan yang inovatif seperti ini. Kita dari pihak Dekanat selalu men-support kegiatan-kegiatan yang inovatif. Khususnya pengembangan riset, riset ke mahasiswaan, kemudian ke PKM, ke kompetisi internasional yang lain, kemudian sampai ke hilirisasi komersialisasi produk. Nah itu akan kami support terus. 40 lebih? Oh 40 ya? Ya, 40 lebih yang dari FTP saja. Cuma kan secara nasional memang yang hanya didanain ada penurunan. Nah penurunan, biasanya satu tahun itu seluruh Indonesia itu sekitar 4.000, sekarang yang didanain hanya 1.000. Sehingga persaingannya sangat ketat sekali, tapi jumlah PKM yang didanain di UB tetap FTP yang nomor 1. Kita sebanyak 16 tim itu yang terbanyak di UB. Sehingga kita punya tanggung jawab sebagai tulang punggung untuk prestasi PIMNAS. Mahasiswa FTP tetap harus menjaga kualitas dan kami di Dekanat selalu mendampingi adatik mahasiswa untuk menjalankan, mengerjakan program penuh tanggung jawab dan sesuai dengan istilah target capaian yang diinginkan oleh Kemerintah Stek Diti. Pak Pak, dikompare tahun lalu Pak, jumlahnya menurun atau meningkat lagi dari FTP Pak? Kalau dari tahun lalu sekarang meningkat yang didanai. Walaupun yang tahun lalu itu masih 4.000 secara nasional, tapi yang tahun ini kita tetap yang terbanyak. Walaupun yang pertama adalah mendidik mahasiswa untuk punya jiwa inovasi. Sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah bisa membuat inovasi sendiri, kemudian sampai ke tahap penyelurisasi. Kemudian yang kedua, untuk capaian prestasi fakultas. Sebagaimana kita ketahui kemarin di Jirah Bukot, 17 Agustus 2022 kemarin, kita adalah yang nomor 1 untuk jumlah mahasiswa berprestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga anak-anak nanti yang ada di sini, ketika mereka sudah sukses membuat inovasi seperti ini, kita akan kirimkan mereka untuk kompetisi internasional. Dan itu yang terus kita lakukan. Lokal, regional, nasional, internasional. Sehingga mereka akan punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk inovasi. Kedepannya mereka akan menjadi nulusan yang unggul. Terima kasih telah menonton!